Memirsa Satuan Narkoba Pores Jagata Timur bersama polisi militer TNI menggeledah tiga rumah yang diduga digunakan oleh pengedar sabu di kawasan Berlan Matraman, Jakarta Timur hari Minggu sore. Penggeledahan dilakukan setelah petugas mendapat informasi dari 14 orang yang telah ditahan sehari sebelumnya. Petugas mendobrak pintu rumah untuk menangkap pengedar serta barang bukti. Dari hasil penggeledahan, dua orang ditahan untuk didalami informasinya terkait adanya dugaan bandar besar yang menyuplai narkoba ke kawasan Berlan. Petugas juga menemukan satu plastik yang diduga bekas paket sabu. Selain itu, dari telepon seluler milik salah satu terduga pengedar, petugas menemukan jejak transaksi jual-beli sabu. Yang jelas pelaku yang sudah kita mangkan, kemudian mereka menyatakan bahwa asal barang dari Berlan, kami kembangkan, kami lakukan penggeledahan berapa titik. Hingga pada saat ini beberapa orang tersangka